Dari MotoGP, Duka Marini berhasil meraih pole position pada sesi kualifikasi di sirkuit internasional Pertamina Madalika. Dalam kondisi cedera, rider team VR46 mencatatkan rekor baru dengan mengasapi Maverick Vinales dan Alex Espargaro. Sesi kualifikasi MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 berlangsung nahas bagi rider Ducati, Francesco Bagnaya. Bagnaya hanya mampu berada di posisi 13. Sementara hasil sensasional diraih oleh pebalap tim VR46, Luca Marini. Anakasuh Valentino Rossi berhasil mencatatkan rekor baru di sirkuit internasional Pertamina Madalika, 1 menit 29,978 detik dan berhak meraih pole position pada balapan utama. Sementara tercepat kedua menjadi milik pebalap tim Aprilia, Maverick Vinales. Posisi start ketiga menjadi milik rider tim Aprilia lainnya, Alex Espargaro. Fabio Quertararo dan Brad Binder melengkapi posisi lima besar. Sementara di sesi sprint race, pebalap tim Pramak Ducati, Jorge Martin tampil menjadi yang tercepat di Pertamina Grand Prix of Indonesia. Dan ini menjadi kemenangan keempatnya secara beruntung di sprint race. Mengawali balapan dari posisi start pertama, Luca Marini tak mampu mempertahankan dengan baik setelah berhasil disalip oleh Maverick Vinales. Marc Marquez harus mengalami kecelakaan beberapa saat selepas start. Ketika balapan tersisa sembilan putaran, Jorge Martin langsung menyodok ke posisi dua setelah menyalip Luca Marini. Dan usaha Jorge Martin akhirnya berbuah manis lima putaran jelang finish. Radar Tum Ducati ini menyodok ke urutan terdepan setelah berhasil menyalip Maverick Vinales. Despeniard akhirnya berhak meraih kemenangan setelah mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Jorge Martin berasa mengasapi duo tim VR46, Luca Marini dan Marco Bezzecki. Hasil ini membuat Martin menggeser sang jual bertahan Francisco Banaya dari puncak klasmen keseluruhan pebalap dengan keunggulan tujuh poin. Seperti percayo partahusu prajuruhan tantangan orang. Pengundang jaun-